Menyebarkan agama Islam lewat Suluk, siapakah sosok Syekh Suluhi? Kabupaten Nganjuk bukanlah tempat yang sepi dari situs-situs makam bersejarah beserta kisah yang diwariskannya. Situs makam di Nganjuk merupakan destinasi wisata religi yang selalu tak sepi pengunjung. Salah satunya adalah situs makam Syekh Suluhi. Situs tersebut mengisahkan sejarah sosok Syekh Suluhi dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Nganjuk, melihat lokasi situs. Lokasi situs makam Syekh Suluhi berada di wilayah Kabupaten Nganjuk sisi barat, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Melayani sekitar 300 meter dari Jalan Raya Utara Madiun-Nganjuk. Situs tersebut masuk dalam wilayah administratif Desa Wilagan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi kontur di atas tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, bahkan tampak seperti bukit kecil di timur dari bantaran Sungai Widas, Menurut penuturan dari Pak Damiran yang juga sebagai juru kunci, situs makam Syekh Suluhi dahulunya merupakan suatu kawasan yang digunakan untuk pengumpulan logistik makanan yang akan dikirim ke Demak dalam rangka pembangunan Masjid Demak. Logistik dikirim melalui jalur air yakni melalui Sungai Widas dengan menggunakan perahu, getek, yakni sebuah perahu yang terbuat dari susunan bambu. Melalui jalur air tersebutlah perahu, getek, menuju wilayah Surabaya untuk kemudian memindahkan muatan pada kapal yang berlabuh di Surabaya menuju ke wilayah Demak melalui Laut Utara. Area pengumpulan logistik juga menjadi asal-muasal nama wilayah Desa Wilangan yang dalam bahasa Jawa istilah, Wilangan, berarti tak terhitung atau berlipat banyak. Dalam rangka pembangunan Masjid Demak, logistik yang dikumpulkan berlipat-lipat saat dikirim. Sosok Syekh Suluhi keberadaan situs makam Syekh Suluhi menjadi salah satu bukti sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sosok Syekh Suluhi merupakan seorang ulama yang masih memiliki garis keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, serta masih memiliki tali persaudaraan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Sebelumnya, sosok Syekh Suluhi merupakan seseorang yang menganut agama Hindu. Ia adalah sosok tokoh dengan nama Dewa Agung Pranoto Kusumo, seorang bupati di wilayah dengan sebutan barat. Hingga dikemudikan hari, ia bertemu dengan Raden Rahmat Sunan Ampel yang membawanya memeluk agama Islam. Di masa pembangunan Masjid Demak, ia mendapat tugas untuk mengumpulkan dan melakukan pengiriman logistik makanan di wilayah Nganjuk. Ia juga dikenal sebagai seorang ulama yang ikut menyebarkan agama Islam di wilayah penugasannya. Ia memiliki ciri khas karena kesukaannya terhadap lagu yang dikenal dengan Suluk. Lagu ini berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam, tata karma, dan sebagainya. Sosok Syekh Suluhi ini juga diartikan sebagai sosok ahli tirakat, Suluk, mendekatkan diri pada Tuhan sebagai model pengajaran kepada murid-muridnya. Sebab kesukaannya inilah oleh murid-muridnya serta masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan, Syekh Suluhi. Di masa lanjut usia, ia berwasiat kepada para pengikut serta santrinya untuk dimakamkan di timur Sungai Widas. Namun, para pengikut dan murid-muridnya tak dapat memenuhi wasiatnya karena para pengikut dan muridnya banyak yang dimakamkan di sebelah barat Sungai Widas. Namun, mukjizat terjadi. Beberapa hari setelah dimakamkan aliran Sungai yang sebelumnya melintas di timur makam berubah melintas di sebelah barat makam sesuai seperti wasiatnya. Dengan demikian, makam Syekh Suluhi menjadi makam tunggal dikarenakan makam muridnya berada di barat Sungai. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam di barat Sungai. Menurut penjelasan dari Juru Kunci, dahulu terdapat banyak makam di barat Sungai namun sekarang masih tersisa satu makam, yakni makam Eyang Demang Surosati, salah satu murid Syekh Suluhi. Kondisi situs sekarang situs makam Syekh Suluhi merupakan makam tunggal dengan cungkup baru yang terbuat dari ukiran kayu dengan motif tumbuh-tumbuhan. Bangunan-bangunan yang ada di area situs makam merupakan bangunan baru dan pernah mengalami kehancuran setelah terjadi longsor serta tumbangnya pohon besar di dekat makam. Bangunan-bangunan di area makam seperti mulai dari gapura masuk, pagar keliling, pintu selatan terbuat dari ukiran kayu dengan tulisan makam Syekh Suluhi dengan ornamen burung merak, pintu timur terdapat tulisan aksara jawa, tempat tunggu peziarah, masjid, dan tangga makam merupakan bangunan baru. Di area makam terdapat beberapa pesan pengingat yang diantaranya dituliskan di figura kayu baru dengan tulisan, Kridaning Menungsotan Komowo Ambendung Purbaning Kangkuwoso. Nisan makam Syekh Suluhi merupakan nisan baru yang terbuat dari marmer. Menurut penuturan Juru Kunci, di area situs makam terdapat banyak benda-benda bersejarah yang dulu dijarah maupun diambil oleh orang. Beberapa benda sejarah yang masih tersisa, antara lain artefak batu-bata besar era Majapahit, lumpang batu, serta pecahan gerabah. Terima kasih. Terima kasih.